Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channelnya Eko World Vlog Ngomongin soal stabilizer gimbal Sekarang saya ada Moza Oke Moza Mini S Ya guys ya Sekarang turun harga Bagaimana reviewnya Dan fitur fiturnya Dan kemana mana kita bumper dulu Oke guys Kita langsung aja ya Kita review sama-sama Apa aja isi di dalamnya Oke ya Disini saya mendapatkan ini guys Disini ada Ini ya Ini Dan juga ini guys Ada buku Ini mungkin Buku manual guys ya Ini guys kita dapat Stiker dari Moza guys ya Dan disini juga ada Sorry Ada buku panduannya guys Ini ada Ini ya Pengawet Dan juga ada Mini tripod guys Mini tripod Ini mini tripod guys Dan disini juga Mendapatkan Kabel jack Ini untuk charge guys ya Untuk mengecharge di handphonenya Dan juga ini ada Dan juga ini ada kabel USB Untuk ngecharge Gimbalnya guys Dan satu lagi guys Kita mendapatkan ini guys Back guys Back Dan juga guys Ini guys yang ditunggu-tunggu guys Oke guys Oke guys Inilah Inilah Moza Mini guys ya Moza Mini S Backnya ini kecil banget guys Ini bisa dilepati kayak gini guys Ini kecil banget Ini dan bisa masuk disini guys Jadi gampang kita tuh Bawa kemana-mana Keren guys Ini Coba kita masukkan di dalamnya guys ya Ayo guys Ini tripod kita masukkan Kabelnya juga kita masukkan Ayo guys Jadi kita Senanglah kita mau bawa kemana-mana Stabilizer ini guys Turuan beli guys Mumpung Harganya turun guys Oke Nah inilah guys Simple kan Oke guys Inilah Moza Mini S Yang sekarang turun harga guys Di bawah 1 jutaan guys 500 lebih dikit guys ya Ini recommended banget Untuk sobat semuanya Yang pengen nge-plog Pakai Gimbal Stabilizer guys Oke Kita review guys ya Oke disini ada Ini guys Kunci lock Cara membukanya Kita tarik kesini Dan kita puter disini guys Kita puter kesini guys Terus ke atas guys Sampai bunyi guys ya Sampai bunyi jeklek ya guys ya Dan Disini kita terus Buka juga locknya Kayak gini Oke guys Nah inilah guys Ini nanti kita tinggal masukkan Smartphone kita Maksudnya Smartphone kita disini guys ya Oke Sorry guys Angin Ini mau hujan guys Angin Oke disini Fitur-fiturnya guys Yang diberikan Moza Disini ada Jawstick Yaitu untuk naik turun Kanan kiri Ya guys ya Di samping kiri Juga ada Ini Button merah Disini ini untuk power On off nya ya guys ya Oke dan di depan sini Ada Shoot kamera Ambil foto dan video guys Dan disini untuk Apa ya Lihat hasil video kita Foto-foto kita guys Disini mode Mode kita mau mode polo Atau mode apa disini guys Ini ya guys ya Dan disini Disini juga ada Switch Ini kalau kita tekan Dua kali guys Kita tekan dua kali Tek-tek gitu Dia akan Kembali ke posisi awal guys Akan normal kembali guys Nah itulah guys Oke sekarang coba Kita pasang tripod nya guys ya Tripod nya kita pasang Nah kayak gini guys Inilah guys Nah disini guys Recommended banget Untuk kalian semuanya ya Yang pengen nge-vlog Pake stabilizer Musa Mini S Ini recommended banget guys Harganya di bawah Satu jutaan guys Oke untuk melipatnya Kembali guys ya Untuk melipat kembali Di Moza Mini S ini Oke kita buka dulu disini Buka Aduh sorry Mini Mini tripod nya Dan kita kembalikan Ini di lock dulu guys Oke ininya Kita lock dulu Kita lock Nah begini Dan ini posisinya guys Posisi Harus lurus ya Harus lurus Nah dan disini Lock Tombol lock ini Kita tarik kesini Dan kita putar lagi guys Oke guys Kita putar lagi guys Perhatikan guys Nah sampai bunyi Ada bunyi guys ya Jadi Jadi beginilah guys Penampakan Moza Mini S guys ya Simple Oke Satu lagi ya Disini juga ada Tombol Ini untuk Zoom in Dan zoom out guys So Senang lah Untuk hasil record videonya Menggunakan Moza Mini Nanti saya akan Buatkan tutorialnya guys Harganya sekarang Lagi turun guys Jadi sobat semua Yang pengen beli Nanti saya sertakan Link di bawah ya Link di bawah Sobat kalau pengen Nanti detailnya Lihat aja di bawah guys ya Oke Sampai disini dulu Semoga informasi ini Bisa Bermanfaat Untuk sobat semuanya Salam kreasi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati